Intro Kembali lagi di Pamili Seratus Indonesia Sekarang saya sudah bersama Mas Herman Mas Herman saya mau nanya Kemarin itu ada penghargaan yang diberikan oleh Pak Presiden ya yaitu apa Satyal encana itu tuh untuk memberikan Apresiasi kepada pendonor darah Seratus kali Mas Herman suka pendonor darah Saya sudah 98 Dua lagi 98 dua kali lagi seratus Itu syarat pendonor darah itu apa sih yang paling penting Yang pasti sehat Tidak mengkonsumsi obat Tidur cukup Kemudian istirahat cukup Dan gak takut jarum Itu yang paling penting Ini udah 98 Berarti pas belum 98 Oke baik Luar biasa ya berarti Sehat terus ya Apa efek positif dari pendonor darah Ada tuh Yang pasti sehat Tuh itu Dronor darah pasti sehat Pasti sehat nomor satu Nomor satu Oke kalau begitu terima kasih banyak Mas Herman Sekarang kita akan bermain Kalau dapet 200 juta mau dipakai apa Belum terpikir Belum terpikir Belum terpikir pokoknya duitnya Dilihatin aja dulu gitu Oke Belum kepikir Oke tapi kalau mau dapet Harus jawab 5 top survey Jika tidak terjawab 5 top survey Berarti harus mendapatkan poin 200 Silahkan bawa pulang 10 juta rupiah 10 juta rupiah Oke Sudah siap Oke kalau begitu Ini dia bonus round Ya Mas Herman Satu pemain sedang berada di belakang Jadi tidak bisa mencontek Sedang mendengarkan musik Saya akan membacakan 5 pertanyaan Jika tidak bisa menjawab Silahkan bilang pas Jika masih ada waktu Saya akan mengulangi kembali Waktu yang dimiliki Hanya 15 detik Dan 15 detik dimulai Setelah saya membacakan Pertanyaan pertama Sudah siap? Siap Saatnya bermain Makanan apa yang bisa ditelan Tanpa harus dikunyah Bubur Sebutkan jenis asuransi Giwa Emoji apa yang sering digunakan dalam chat Smile Sebutkan jenis minyak yang berasal dari hewan Hewan Pas Apa saja profesi dalam persidangan Hakim Sebutkan jenis minyak yang berasal dari hewan Aduh sayang sekali Sebutkan jenis minyak yang berasal dari hewan Minyak ikan Minyak ikan Aduh Tapi gak terpikir ya Langsung aja kita lihat yuk Poinnya harusnya bagus-bagus Tapi tadi jawabannya ya Langsung ya Makanan apa yang bisa ditelan Tanpa harus dikunyah Bubur Bubur Apalagi yang lain Duren Biji Kaget Santai dong Langsung kaget Bubur Bubur apa Kesukaannya bubur apa mas Bubur ayam Wah Insya Allah naik haji Amin Oke Tukang bubur biasanya bisa naik haji ya Kita lihat sama-sama bubur Survei membuktikan Biasanya makan bubur dikunyah dulu atau langsung ditelen Dikunyah dulu Dikunyah dulu karena ada temen-temennya bubur Bisa juga ditelen Betul biasanya ada temen-temennya sahabatnya kan Kerupuk Kacang Ati Ampla Usus Aduh enak banget deh tuh Aduh lapar Oke baik Oke Laper pak Berikutnya Sebutkan jenis asuransi Jiwa Jiwa Asuransi jiwa penting Penting Dapet asuransi juga ya Dapet pak Apalagi kalau PMI penugasan daerah konflik Pengalaman pernah yang tidak terlupakan penugasan pertama dimana? Waktu itu evakuasi korban di bom Mario JBW Mario Yang teroris? Ya Berarti ngangkut-ngangkutin Maaf Potongan-potongan gitu-gitu Ada ketakutan gak? Ketakutan ada bom lagi Ya pasti itu Tangkut tiba-tiba meledak lagi kan Kita gak tau Karena waktu itu disterilkan hampir satu jam Biar apa Tim begana datang Mensterilkan semuanya Baru kita bisa masuk Itu penugasan pertama? Pertama Mimisan gak? Penugasan pertama gemeter kali ya Langsung di bom Aduh terima kasih banyak ya Mas Herman ya Kita lihat sama-sama nih Asuransi jiwa Kira-kira berapa poinnya? Survei membuktikan Mantap Udah dapat nomor satu Gede-gede nih semua nih Berikutnya emoji apa yang sering digunakan dalam chat? Smile Smile Smile-nya gimana mas Herman? Smile Wasik Smile Senyum Oke kita lihat sama-sama Senyum Survei membuktikan 25 Bagus Kapus 25 Bagus sekali Berikutnya Sebutkan jenis minyak yang berasal dari hewan Minyak ikan ya Tadi jawabannya Tidak berterjawab pas tadi ya Barty Gak dapat milan Satu lagi nih Masih ada nih Apa saja profesi dalam persidangan Hakim Hakim Biasanya ada lagunya ya Pak Hakim dan Pak Jaksa Sahapan saya Akan disidang Wah Kita lihat sama-sama Poinnya sudah bagus 86 Survei Membuktikan Bo Mantap Mas Herman Luar biasa 121 Cuman kurang 79 Silahkan Silahkan Kita panggilkan pemain berikutnya Nadia Ya sini sebelah saya Nadia Tadi poin yang didapatkan Herman Adalah 121 Hanya kurang 79 Insya Allah Kalau Nadia ini di bagian apa di PMI nya Aku di bagian konseling Atau konfirmasi Konseling Itu biasanya curhat gitu ya Atau sharing gitu Kalau Gini Aku ceritain dulu ya Jadi biasanya Kalau misalnya donor itu Kan darah kita cek di laboratorium Nah semua yang donor kita cek di laboratorium Kalau misalnya mereka gak lolos screening Bagian kita yang menghubungi Lalu mereka Diminta untuk datang Nanti ketika datang Akan kita informasikan Kenapa tidak lolos screening nya Itu banyak Dalam satu hari itu kurang lebih kan ada seribu donor Yang kita hubungi kurang lebih sekitar 20-30 orang Dalam satu hari Dalam satu hari yang bikin gagal biasanya apa Biasanya ketika donor kan ada lima jenis pemeriksaan Ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, TPHA, dan NAT Jadi macam-macam Oh gitu Berarti itu yang terkena itu berartian dari lima tadi Karena mereka pasti shock Jadi harus diberikan konseling Dan mereka pun akan kita cek kembali Kalaupun memang harus segera ditindaklanjuti ke spesialis Kita akan siapkan surat rujukannya Jadi kita gak lepas begitu aja Wah luar biasa Konflik semuanya ya Ini pertanyaan lainnya nih Kalau pertolongan pertama pada kecelakaan Itu tau gak Cara-caranya gimana biasanya mbak Kalau sepengetahuan aku biasanya Mereka kan kita contoh misalnya Entah beri nafas buatan Atau kita bersihkan luka-lukanya gitu Itu hal paling sederhana Yang paling sederhana bisa kita lakukan Ini serba tau kalau cara bikin somay Mungkin yang banyak tau semua Ini saya tanya aja semua yang luar biasa nih teman-teman Hebat semua tanggung-tanggung hari ini ya Langsung saja kita bermain Hanya butuh sedikit lagi kalau untuk 200 poin Sudah siap? Siap insya Allah Oke kalau begitu on position silahkan Saya akan membacakan 5 pertanyaan Jika tidak bisa menjawab silahkan bilang pas Jika masih ada waktu saya akan mengulang kembali Jika mendengar suara berikut Berarti harus mencari jawaban lain Waktu yang dimiliki hanya 20 detik 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama Makanan apa yang bisa ditelan tanpa harus dikunyah? Bubur Jus alpukat Sebutkan jenis asuransi BPJS Emoji apa yang sering digunakan dalam chat? Senyum Love Sebutkan jenis minyak yang berasal dari hewan Pas Apa saja profesi dalam persidangan? Hakim Sini Nadia Jawabannya bagus semua Tapi kalau denger suara net net Berarti sudah dijawab sebelumnya Tinggal mencari alternatifnya yang lain Tepuk tangan dulu dong untuk Nadia yuk Kita lihat sama-sama Oke kita lihat sama-sama jawabannya dari Nadia ya Yang pertama tadi Makanan apa yang bisa ditelan tanpa harus dikunyah? Jawabannya? Jus alpukat Jus alpukat Makanan Iya Apa yang bisa ditelan tanpa harus dikunyah? Jus alpukat pakai nasi sih jadi makanan Dikampur Jus alpukat pakai daging jadi makanan Kita lihat sama-sama siapa tahu memang ada yang jawab Jus alpukat Karena disini survei yang menentukan Survei membuktikan Menang Untuk 200 juta rupiah berarti harus menjawab 5 top survei Kita lihat bubur poinnya cukup tinggi apakah bubur top survei Survei membuktikan Bubur adalah top survei Berikutnya Sebutkan jenis asuransi Jawabannya? BPJS BPJS Sehatan ya seharusnya BPJS Itu mereknya ya Gak ada spesifik untuk apa Bukan jenis Bukan jenis Baik kita lihat Siapa tahu ada yang jawab di survei Survei membuktikan Nol Ini jawabannya tadi dijawab semua justru ya Bubur, jiwa Tapi kita lihat jiwa ini poinnya cukup tinggi Untuk 200 juta rupiah Apakah jiwa ini top survei Survei membuktikan Top survei Masih punya kesempatan untuk 200 juta rupiah Berikutnya emoji apa yang sering digunakan dalam chat Love Love Sedih ya seharusnya Cinta Beda kalau udah mau nikah sebentar lagi ya Itu yang lagi sering digunakan biasanya Oke Kalau senyum poinnya 25 Cinta poinnya berapa ya Survei membuktikan 18 Kita berharap dari senyum Senyum ini Poinnya adalah top survei Untuk 200 juta Survei membuktikan Sayang sekali Berarti 200 jutanya hangus Karena top surveinya adalah Ketawa Itu yang paling sering Senyum ketawa justru yang paling sering Yang berikutnya Sebutkan jenis minyak yang berasal dari hewan Enggak aku jawab tadi Enggak dijawab Ya Poinnya no Top surveinya adalah Minyak ikan Minyak ikan Berikutnya Apa saja profesi dalam persidangan Tadi aku jawab hakim Tapi kelewat Jawab hakim Tapi Enggak keburu lagi Ya Top surveinya adalah hakim Tepuk tahan dulu dong Boleh bergabung teman-teman dari PMI Luar biasa pengabdian mereka Luar biasa permainannya juga Jangan sedih Jangan bete Karena kalian bisa membuat pulang hadiah 5 juta Ditambah S2 juta Dari 7.900.000 rupiah